kemudian kalau undang-undang ya diamandemen dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mencoba untuk memetakan peta diakronisnya bagaimana kemudian Aksara Jawa ini menjadi satu bagian dari tradisi tulis kebudayaan di Yogyakarta, ini akan menemukan satu fenomena yang unik karena dalam perkembangannya ternyata sebenarnya tidak ada aturan ketika akan menulis surat, cerat, babat, arsip dan lain sebagainya dalam huruf Jawa atau menggunakan huruf Jawa. Pada sore hari ini dengan penuh rasa bangga saya diminta untuk dapat menyajikan tentang Sinau Aksara Jawa bagian dari pelestarian warisan dari para leluhur. Dan kebetulan sekali saya bekerja di Museum Sonobudoyo dan mengelola arsip-arsip yang memang beraksara Jawa sehingga hampir setiap hari saya membuka manuskrip atau membuka naskah atau membuka arsip yang bertuliskan Aksara Jawa untuk kemudian saya baca atau kemudian menyajikan kepada pengunjung atau tamu yang mereka melakukan riset Aksara Jawa sebagai bagian dari studinya. Nah kalau berbicara tentang Aksara Jawa sebenarnya berbicara tentang Aksara Jawa ini hal yang sangat menarik adalah secara empiris pribadi pengalaman saya sendiri bahwa Aksara Jawa ditulis dalam yang saat ini saya ketahui adalah ditulis dalam dua bentuk yang pertama adalah cetak atau cita dalam bahasa Jawa cetaan begitu dan yang satunya ditulis dalam bentuk cari atau tulisan tangan. Nah salah satu contoh yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan adalah serat ambyo. Teman-teman mungkin sudah sangat ini ya sangat familiar dengan kata ambyo, an-anbia atau para nabi jadi zaman dulu para leluhur atau pada wangsa Mataram di awal abad ke-18 di awal abad ke-19 dan awal abad ke-20 antara kurun 19 dan awal abad ke-20 banyak melakukan produksi tradisi tulis setelah adanya perubahan tradisi lisan kemudian menjadi tradisi pahat atau kemudian menjadi tradisi ukir dan berubah pada tradisi tulis. Nah salah satu tradisi tulis yang hidup sampai detik ini di Yogyakarta itu disimpan di dua pusat kebudayaan besar yakni Keraton Yogyakarta dan Kadipatan Paku Alaman. Kedua institusi tersebut dipahami dalam keilmuan filologi sebagai skriptorium atau tempat produksinya naskah meskipun pada kenyataannya dalam perjalanan produksi tradisi tulis yang berupa cari atau tulisan tangan beraksara Jawa ini ada skriptorium lain yang tumbuh dan berkembang di luar istana misalnya di pedesaan, di pesisir, di larang gunung dan aksaranya itu sangat berkembang yang mulanya aksaranya sangat kaku kemudian berubah menjadi sangat luas yang semula aksaranya itu cenderung kotak, kotak-kotak kemudian berubah menjadi sangat rapi dan contohnya mungkin bisa dilihat di tampilan ini. Ini merupakan serat ambyo yang notabene ditulis langsung oleh sodara tiri dari Paku Alam Kedua itu beliau bertata antara 1800-1850-an, 1858 dan didedikasikan kepada Sultan Hamungkubono kelima perjalannya cukup panjang jadi kalau melihat kesejarahannya memang sangat menarik kalau kita kemudian berbicara tentang dokumen tulis Jawa dalam serat ini, sedikit cerita sebelum masuk pada materi dalam serat ini diceritakan ke 25 nabi masyarakat Jawa sebenarnya punya satu tradisi yang kemudian jumlah nabinya itu tidak 25 tetapi 100, jadi ada 100 nabi tapi dalam serat ini ada 25 nabi dan setiap episodnya itu punya gambaran punya lukisan atau punya ragam bias yang berbeda di sisi yang ini saya mencoba untuk menunjukkan di gambar yang penuh dengan corak emasnya ini ini adalah cerita tentang nabi Adam bagaimana kemudian penceritaan tokoh sosok Adam ini mencoba diceritakan kembali, diulas kembali sesuai dengan ekologi, sesuai dengan sudut mandang masyarakat Jawa nah perjalanan tradisi tulis dalam bentuk cari, dalam bentuk tulisan tangan sebenarnya masih ditemukan pada awal abad ke-20 ketika kalau di Yogyakarta ketika Sultan Hamengkubono ke-9 itu masih menjadi putra mahkota dan naik tahta di awal pemerintahnya meskipun pada kenyataannya seiring perkembangan teknologi pada saat itu sudah mulai industri aksara Jawa dalam bentuk cetak misalnya seperti ini nah beliau adalah salah satu tokoh yang membuat Tako Rorda, salah satu tokoh yang kemudian menyusun aksara Jawa dalam bentuk cetak bagaimana kemudian beliau mengumpulkan membaca naskah-naskah Jawa kemudian memproduksi, menuliskannya kembali mengumpulkan kosa katanya kemudian membuat kamus Hedwarden Book ini menjadi satu kamus bahasa Jawa yang lengkap yang kosa kata Jawanya ditulis dalam aksara Jawa sementara terjemahannya ditulis dalam bahasa Belanda ini menjadi satu sampai detik ini menjadi satu rujukan saya untuk mencari kosa kata-kosa kata yang cenderung mulai tereduksi dalam bahasa Jawa pada perode awal abad akhir abad ke-19 awal abad ke-20 inilah penulisan aksara Jawa dalam bentuk cetak mulai muncul mulai digunakan baik digunakan dalam surat kabar baik digunakan dalam berita ataupun digunakan pada media-media iklan seperti ini ini merupakan salah satu salah satu majalah yang memang diproduksi dengan aksara Jawa pada saat itu aksaranya ketika dilihat antara majalah yang satu antara pusaka Jawi antara kejawen antara yang satunya antara bromartani ini memiliki corak-corak yang berbeda karena dalam satu penelitian aksara Jawa ada tiga jenis aksara Jawa sesuai dengan corak penulisannya atau sesuai dengan tipografinya sesuai dengan kalau kami menyebutnya dalam keilmuan filologi sesuai dengan apa namanya paleografinya bagaimana kemudian corak aksara Jawa ini bisa menentukan peradaban bisa menentukan zaman gitu dari tiga corak aksara Jawa ini diantaranya adalah botosarimbak kemudian ada ngetumbar kemudian ada mucori botosarimbak itu seperti halnya bentuk batu bata bentuknya kotak-kotak seperti halnya pada judul seperti ini kemudian kalau mucori itu dia penulisan aksara Jawa itu panjang-panjang dan runcing-runcing dan sementara yang satunya adalah ngetumbar itu seperti hanya buah ketumbar bulat-bulat dan lain sebagainya nah seiring dengan munculnya aksara Jawa cetak itu kemudian muncul juga industri percetakan yang kemudian memproduksi banyaknya ini memproduksi banyaknya media yang bertuliskan menggunakan aksara Jawa ada percetakan Bransner itu di Belanda kemudian ada Rusar di Surakarta kemudian ada Konsengbi di Batavia kemudian ada Tan Kun Sui itu di Kediri kemudian ada Van Derp itu ada di Semarang ada di Surabaya kemudian ada di Batavia juga dan ini cukup menarik dan ini cukup menarik karena pada saat itu justru yang banyak menguasai aksara Jawa di samping masyarakat Jawa asli itu masyarakat Tionghoa dan masyarakat dan masyarakat Eropa pada saat itu bahkan dalam satu ini dalam satu penceritaan sejarah dalam satu catatan Raffles dan Dendels mereka berdua adalah perwira-perwira perang Eropa yang satu dari Belanda yang satu dari Inggris yang cukup mengagumi corak-corak penulisan dari masyarakat Jawa dengan aksara Jawa dengan pola hiasnya dengan penceritaannya yang cukup runtut kalau dalam istilah Jawa yang penceritaannya yang cukup rintip jadi ketika dalam tulisan penceritaan naskah dalam tulisan serat atau babat ketika dalam sebuah jamuan misalnya nanti akan disebutkan yang dijamu itu siapa yang menjamu siapa kemudian bentuk jamuannya itu bagaimana dan lain sebagainya begitu nah dari situ misalnya seperti ini ini adalah salah satu contoh pola pusokan Jawi bagaimana kemudian menuliskan berita Jumunengan Pakualam Maaf Mangkunegoro yang keempat waktu itu dan bagaimana kemudian ada industri media berbahasa Jawa iklan dengan bahasa Jawa meskipun ada visualnya dan lain sebagainya nah ini menjadi satu catatan yang cukup mengesankan bahwasannya dulunya sebelum adanya Aksara Latin atau sebelum di akrapinya Aksara Latin itu masyarakat menulis dengan Aksara Jawa dan Aksara Jawa tidak hanya berhenti pada Aksara tulis menggunakan tangan tetapi kemudian dia juga muncul industri nah berbicara kemudian terkait dengan industri ini sebenarnya seperti yang saya utarakan di awal bahwasannya dalam upaya untuk menyeragamkan mengamandemen atau dan lain sebagainya istilahnya menyeragamkan pola penulisan Aksara Jawa ini muncul muncul aturan-aturan yang kemudian disepakati misalnya Martikawi kemudian Carakan Jawi kemudian ada Sriwedari kemudian ada berdasarkan KBJ jadi dari Martikawi Carakan kemudian Sriwedari kemudian KBJ ini ini merupakan satu kesepakatan kesepakatan yang digunakan untuk menulis Aksara Jawa sampai detik ini sampai detik ini yang banyak banyak kemudian digunakan itu adalah Sriwedari dan hasil KBJ dari tiga gubernur dari Solo Jawa Tengah Yogyakarta dan Semarang begitu nah dari aturan tersebut lah kemudian muncul tata aturan untuk yang kemudian diterjemahkan maaf diterjemahkan dalam satu kaedah khusus atau satu subjek pembelajaran yang saat ini dikenal dengan muatan lokal muatan lokal wajib di sekolah-sekolah jadi kalau kemudian kita bertemu mata pelajaran bahasa Jawa di sekolah kemudian ada subjek bahasa Jawa nah itu adalah satu bagian dari penulisan Aksara Jawa berdasarkan tata aturan dari Sriwedari bagaimana kemudian ada 20 huruf silapik huruf konsonan dalam bahasa Jawa kemudian didukung dengan pasangannya kemudian ada sandangan suara sandangan panjigek dan lain sebagainya begitu tapi kalau kemudian di kebelakangan lagi kita kita tarik kebelakangan lagi kita mundurkan lagi sebenarnya aturan tersebut tidak ada karena ketika nanti kemudian sudah terbiasa untuk membaca Aksara Jawa pasti akan menemukan hal-hal yang di luar dugaan ketika membaca manuskrip di luar dugaan ketika kemudian mencoba untuk menembangkan atau menyanyikan salah satu serat atau babat begitu karena bahkan ada tata aturan yang tidak sesuai dengan saat ini yang tidak sesuai dengan yang dipahami saat ini begitu tetapi kalau ini tetapi kalau butuh tantangan gitu ya kalau ingin ada tantangan yang lain itu bisa kemudian membaca manuskrip atau nanti kalau sudah cukup mahir membaca Aksara Jawa saat ini kemudian bisa membaca manuskrip dalam manuskrip pun nanti akan ada Aksara-Aksara Sinandi begitu bagaimana kemudian corak Aksara itu akan diubah dan menandakan hanya menandakan periode tersebut begitu karena biasanya Aksara-Aksara Sinandi ini digunakan untuk menulis ini menulis pesan rahasia yang tidak semua orang bisa membaca begitu itu prolog awal saya semoga tidak terlalu menggebu-gebu dan tidak terlalu cepat dan saya sebenarnya cukup ekseret untuk kemudian bisa berbagi keilmuan ini di Yogyakarta sendiri banyak institusi yang saat ini mencoba untuk menggunakan Aksara Jawa sebagai bagian dari penamaan lembaga mereka institusi mereka dan mencari padanannya dalam bahasa Jawa dan kemarin kemarin ini secara sederhana sudah dikirimkan materinya oleh Manitia terkait dengan 20 huruf silapik Aksara Jawa berserta pasangannya dulu kita belum sampai ke sandangannya berserta pasangannya yang notabene bedanya dengan Aksara Latin dengan Aksara yang saat ini kita gunakan untuk menulis kalau Aksara yang kita gunakan untuk menulis dia berdiri sebagai vokal tapi kalau konsonan dia tidak bisa bersuara sementara kalau dalam Aksara Jawa kenapa disebut silapik ya karena memang setiap Aksaranya itu dia bisa disuarakan misalnya ho no co roko dan lain sebagainya hitung nah sebelum dilanjutkan sebelum dilanjutkan pada materi berikutnya mungkin ada pertanyaan dulu atau hal yang mengganjal atau hal yang ingin ditanyakan terkait dengan prolog sebelum kita latihan untuk menulis Aksara Jawa jangan malu-malu benar jangan malu-malu atau jangan-jangan dalam saya menyampaikan prolognya terlalu cepat sangat setuju sangat setuju karena saya merasa bahwa kalau bicara tentang Aksara Jawa dan Bahasa Jawa yang terkait dengan tradisi tulis itu memang butuh ini butuh butuh waktu yang panjang untuk mengetahuinya ini ada satu pertanyaan setelah saya langsung mau lanjut kembali berikutnya boleh berapa banyak peneliti Aksara Jawa berapa banyak peneliti Aksara Jawa di Keraton kalau berbicara tentang banyaknya banyak sekali karena kebetulan di Jogja saya tidak tahu ini penanyaan dari mana tapi kalau dari Jogja kita sangat paham bahwasannya kalau di Jogja ada dua institusi pendidikan sekelas perguruan tinggi yang memang dia memiliki mata jurusan atau program studi yang memang konsen dalam pelestarian Aksara Jawa yang pertama adalah sasra Jawa yang di FIB UGM satunya pendidikan bahasa dan sasra daerah di UNG nah kedua institusi tersebut biasanya banyak menyarankan mahasiswanya untuk penelitian naskah atau manuskrip baik di keraton di baku alaman atau yang tersimpan di beberapa museum ada di Sonok Budoyo ada di museum Taman Siswa ada di museum Tembi ada di Balai Bahasa dan lain sebagainya begitu dan oh ya tentang apa saja oh ya tentang apa saja tidak kelihatan maaf saya tidak kelihatan kalau bicara tentang apa saja tentang apa saja macam-macam jadi saya mencoba untuk membagi dua dulu bagi dua dulu jadi kalau manuskrip atau aksara jawa tulisan tangan atau cari ini biasanya menulis ditulis maaf biasanya ditulis dalam dua segmen besar satunya babat satunya adalah serat jadi kalau babat ini ada kecenderungan menceritakan tentang kronik tentang sejarah tentang catatan sebuah peristiwa begitu contoh sederhana misalnya babat diponegoro di Ambon jadi bagaimana sosok pangeran diponegoro menceritakan kehidupan pembuangannya di Ambon begitu atau babat ngayuk Yogyokarto tentang jumenangan habis satu bagaimana kemudian satu penceritaan sejarah babat ini mencoba untuk mengulas pemerintahan awal pemerintahan Sultan pertama di Yogyakarta sampai dengan pergantian pemerintahan pada masa Sultan Hamengkubono yang kedua sementara kalau serat ini kecenderungan memang berupa alegori atau piwulang begitu misalnya ada serat Surya Rojo di Kraton Jogja yang notabene peninggalan Sultan Hamengkubono kedua ini berisi tentang alegori atau perumpamaan dari pemerintahan Sultan jadi kecenderungan serat ini menulis apa yang ingin ditulis oleh Sultan jadi ada satu ada satu konsep konsep naratif yang menjadi kehendak penguasa untuk kemudian dituliskan karena dalam satu keilmuan filologi memang naskah manuskrip ini menjadi bagian dari legitimasi dari Sultan atau dari Raja yang bertahta jadi kalau babat itu sepelenya adalah cerita sejarah yang ditulis mendekati kenyataan sementara kalau serat itu bisa dalam bentuk piwulang pengetahuan ajaran atau perumpamaan satu peristiwa gitu gitu nah apakah masih ada pertanyaan lagi lanjut dulu saja oke nah kalau kemudian berbicara tentang ini tentang serasi lapik begitu karena materinya sudah dikirim karena materinya sudah dikirim kemudian saya yakin teman-teman sudah saya menyapanya teman-teman ya saya saya harap satu ini satu lighting usianya dengan saya jadi apa namanya dari aksara silapik ini dari 20 aksara jawa dengan pasangannya ini apa yang kemudian menjadi ini apa yang kemudian menjadikan yang sering kemudian menjadikan ini menjadikan kebingungan karena dalam hemat pengalaman saya sering sekali adanya tukar-menukar ini tukar-menukar apa namanya tukar-menukar guratan yang kemudian mengakibatkan kesalahan membaca misalnya misalnya ini saya coba menuliskan ya saya coba menuliskan di papan tulis agar kemudian lebih jelas terima kasih nah misalnya seperti ini nampak ya mas ya misalnya seperti ini ini adalah aksara ho dan ini aksara lo ini ini sangat sangat kerap muncul sangat kerap muncul kesalahan kesalahan dalam pembacaan nampaknya sepilih tapi ketika kemudian membaca dalam satu tulisan beraksara jawa penuh misalnya satu halaman penuh itu pasti akan mungkin munculnya kesalahan untuk mengidentifikasi aksara kemudian aksara berikutnya adalah no dan do kalau kemudian melihat ini guratannya melihat guratannya melihat guratannya ini hampir mirip no kemudian dengan guratan dari sini dari bagian tengah tubuh kemudian membentuk satu lingkaran dan membentuk satu kaki lagi sementara kalau aksarado itu bersambung sampai dari bagian bawah bersambung sampai kemudian membentuk satu kaki lagi mirip nah ini sangat mirip saya tadi sempat menceritakan sebelum saya lanjut lagi saya tadi sempat menceritakan bagaimana kemudian aksara-aksara Jawa ini bisa menjadi aksara Sinandi dalam satu periode pemerintahan HB2 aksarado ini dibaca sebagai aksara no jadi agak cukup ini memang agak cukup tricky ketika membaca aksara Jawa kita lanjut kemudian misalnya aksara So dan aksara Co sama sama tapi bedanya bagian ini nah menulis aksara Jawa itu bagian cucuknya ini nah menulis aksara Jawa itu sebenarnya apalagi kalau kita berbicara tentang tulisan tangan itu kan memiliki ini memiliki guratan yang berbeda kalau kemudian berbicara tentang gurat yang berbeda dan corak-corak penulisan yang berbeda itu pasti untuk mengidentifikasinya pun juga perlu perlu belajar perlu mengidentifikasi bahwa oh ini aksara apa ini aksara apa dan lain sebagainya dan yang perlu diketahui bahwa membaca aksara Jawa itu bukan membaca huruf seperti hanya alfabet A, B, C yang notabene semuanya memiliki perbedaan nah kalau aksara Jawa itu membacanya membaca gurat bagaimana oh ini gurat ini akan bercerita akan mengidentifikasi huruf co oh ini akan mengidentifikasi aksara ho dan lain sebagainya begitu dan kemudian ada lagi ro, th maaf th dan ini ini se ini co ini no ini do nah tro dan ngo mirip yang membedakan cuma ini nya tro kalau tidak teliti biasanya kemudian meleset misalnya kalau kita mau misalnya kita mau nulis ngoto gitu semua aksaranya ini digunakan nah hal-hal seperti itu yang memang butuh kecilian ketika kemudian harus membaca aksara Jawa begitu terus kemudian ada lagi kempetan gak mas? gak ya? oke oke po dan wo mirip po dan wo itu juga mirip bedanya cuma ini bagian ini kalau tidak kemudian si penulis ini tidak cukup jeli penulis ini tidak cukup jeli untuk kemudian memberi satu perbedaan-perbedaan seperti itu biasanya ini biasanya si pembaca kemudian juga ini juga akan kesulitan untuk membaca dari aksara-aksara yang mirip seperti inilah yang memang kemudian menuntut kejelian dari pembaca untuk kemudian bisa mengidentifikasi bagian-bagian perhurufnya bicara tentang huruf bicara tentang aksaranya dulu kemudian kita terbiasa kalau menulis dalam dalam aksara latin ketika satu kita ingin misalnya kita ingin bilang kursi kita kemudian tinggal menyisipkan satu konsonan kita bisa tinggal menyisipkan satu konsonan di antara vokal O dan konsonan konsonan S misalnya kursi seperti ini dalam aksara Jawa tidak bisa jadi dia harus menggunakan pasangan karena kita harus mematikan jadi ketika ada satu konsonan mati di tengah-tengah itu kita harus menggunakan pasangan sementara kalau dia berada di akhir kita harus menggunakan pangku misalnya yang menggunakan ini dulu menggunakan menggunakan pasangan kata yang gampang apa ya contoh dalam bahasa Indonesia yang gampang adalah sebentar aduh kok kehilangan contoh saya meja kursi motor oh iya sandi benar maternumun maternumun jadi ya sandi jelas kalau gini bahaganya kan sono kemudian kalau sandi maka dia dia harus pakai yang bagian tengah kemudian menggunakan pasangan pasangan do pasangan do biasa kemudian ada ada satu apa namanya ada satu satu sandangan suara begitu untuk membuat dia berubah jadi kata i jadi ada ulunya kurang lebih seperti ini sandi mumpung ini mumpung banget mumpung banget karena tadi sudah dikasih contoh terus kemudian ada juga pasangan-pasangan atau sandangan-sandangan yang memang dia kemudian bisa membentuk huruf atau mematikan huruf di tengah tanpa harus dipasangi begitu tanpa harus ada pasangan misalnya tadi kata kursi yang kebetulan muncul banget di otak saya itu ada layar layar ini fungsinya untuk ini layar ini layar ini fungsinya untuk memberi ini pelengkap huruf memberi ini memberi satu ini memberi satu penekanan mati huruf R di tengah-tengah di tengah-tengah kata begitu nah yang ini adalah contoh-contoh dalam dalam bahasa Indonesia nanti kalau dalam bahasa Jawa pasti akan berbeda lagi yang paling menarik kalau kalau dari satu satu tata aturan ini satu tata aturan ini ini menjadi menjadi satu bagian dari saat ini menjadi satu bagian dari kurikulum yang memang banyak diajarkan di masyarakat dan digunakan di berbagai media untuk menulis menulis Aksara Jawa tapi kalau kita melihat satu perbendaharaan huruf atau Aksara dalam Aksara Jawa yang lain misalnya misalnya ada ini mirip dengan Aksara Do D H tapi ini merupakan Aksara Po P H atau Beraspira yang kalau dalam satu dalam ini dalam aturan Sriwedari itu digunakan untuk menulis untuk menulis huruf besar misalnya kata panembahan begitu poinnya besar atau Bo atau Bo ketutupan sini nah atau Bo nah ini digunakan untuk menekankan satu gelar misalnya Prabu begitu atau Bima terus kemudian Hamengkubu nah pasti Bo nya akan menggunakan Aksara yang seperti ini bukan Bo bukan saya api Bukan Bo yang seperti ini nah yang dipahami dari aturan Sriwedari itu bahwasannya Aksara-Aksara Murdo ini merupakan Aksara yang difungsikan untuk menulis nama-nama besar nama-nama jalan dan lain sebagainya cuma dimana ya cuma nanti kalau kemudian ada satu penemuan satu penemuan yang satu temuan Aksara yang ini di luar di luar pemikiran di luar kebiasaan itu adalah penulisan Aksara roh yang seperti ini dari roh yang seperti ini kemudian menjadi roh yang seperti ini nah kalau dalam aturan Sriwedari tentu tidak ditemukan dalam aturan jarakan mungkin belum ditentukan tapi di Mardikawi mungkin akan menemukan seperti ini roh yang seperti ini itu biasanya untuk menulis kata satu dalam satu huruf sekaligus roh dengan kaki yang berjumlah tujuh atau lebih dan ini banyak sekali muncul banyak sekali muncul dalam penulisan penulisan manuskrip ya ini informasi salah satu informasi yang cukup menarik ketika kemudian adanya satu perubahan perubahan satu perubahan perubahan dalam satu perubahan dalam penulisan kaedah atau aturan penulisan Aksara Jawa begitu nah dari apa penjelasan singkat tentang Aksara Jawa tentang bagaimana 20 Aksara Jawa yang digunakan dari ho dari ho sampai kemudian sampai nge yang materinya sudah dibagikan dari ho sampai nge kemudian pasangan-pasangannya tentunya sudah paling tidak sedikit ada gambaran bagaimana kemudian menuliskannya nah oh boleh pertanyaannya adalah oke saya tuliskan lagi ini ho no so no 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 Terima kasih. Terima kasih. Pasangan yang dia ditulis di atas, di atas penulisan, di atas atau sejajar dengan aksara hidupnya. Yang pertama adalah Ho, kemudian Po, dan yang terakhir adalah Aksara So. Selebihnya mereka akan ditulis di bawah. Eh, salah. Kekecilan enggak ya, Mas? Enggak kekecilan tuh? Aman ya? Aman? Oh ya. Okay. 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 Terima kasih. Terima kasih. Seperti ini. Kemudian Mo, dia ditulis di bawah. Go-nya juga ditulis di bawah. Terus kemudian To-nya juga ditulis di bawah. Dan Ngo-nya juga ditulis di bawah. Ada beberapa pasangan yang memang dia menyerupai huruf aslinya. Tapi ada beberapa pasangan yang memang dia berubah. Ini yang harus dipahami juga. Kemudian kalau tadi untuk sandangan suara, misalnya untuk mengubah dari A ke I, itu ada bulu. Kemudian ada suku, ini untuk ini I, ini O. Kemudian O ada taling dan tarung, ini untuk O. Kemudian dalam aksara Jawa, dalam bahasa Jawa lebih tepatnya itu ada vokal-vokal yang dia berubah. Misalnya A itu A, itu bisa jadi A dan bisa jadi O. Misalnya ini, misalnya seperti Bapak dari kata Bapak, ini A tetap A dan kalau misalnya dia tanpa glotal, tanpa K, dia kemudian jadi bopo. A-nya dibaca O. Nah di E juga ada, misalnya sate dan kero gitu. Eh itu sama ya, sate, kero. Sate dan pedes. Nah sate dan pedes. Dan ini cukup menarik karena harus ada pembedanya. Biasanya kami menggunakan, kami dalam keilmuan saya itu menggunakan diakritik untuk membedakan. Misalnya E sebagai E, podes. Dan E sebagai telek E, maaf. Telek kemudian ini seperti ini. E, E biasa, dan E. Ada tiga penggunaan E. Nah ini biasanya kalau O seperti ini, nah sementara kalau E yang seperti ini, dia akan sandangannya akan seperti ini. Sementara kalau E dan E biasa, dia akan seperti ini. Hanya taling. Nah sementara ada juga sandangan yang lainnya seperti wiknya. Itu untuk mematikan H misalnya, sawah. Itu menggunakan wiknya. Kemudian Rho, tadi ini di belakang, ini di atas. Rho, ini mati untuk, ini namanya layar untuk mati R di tengah. Seperti serta gitu. Nah itu pakai Rho, kemudian. Tapi kalau kemudian, oh mungkin itu dulu ya, mungkin itu dulu sebelum masuk ke tes selanjutnya. Untuk uji coba di membaca, gitu. Karena kalau terlalu banyak, saya khawatir justru malah materinya tidak tersampaikan, begitu. Jadi, sementara ini dulu, jadi antara huruf silapiknya, huruf aslinya 20 huruf, kemudian ada sandangan suara dan sandangan yang biasa digunakan, wiknya. Dan layar yang kemudian sering muncul dalam penulisan-penulisan aksara Jawa, begitu. Nah, selanjutnya ada uji coba. Boleh, boleh. Saya belum uji coba. Boleh, ada bertanya dulu. Halo, beli mangan. Aduh, deg-degan saya. Huruf na, ketemu dengan huruf ca, kemudian menjadi... Menjadinya. Maaf, Li, saya sependek pembacaan saya belum pernah ada model seperti ini yang kami temukan. Kecuali, misalnya dia bersandi, misalnya seperti agantio, misalnya seperti itu ya. Kata agantio seperti ini, maka kemudian antara I dan A itu kemudian menjadi Y. Itu yang banyak saya temui di manuskrip. Tapi kalau no dan co kemudian menjadi no. Saya belum pernah menemukan, mungkin jadi PR saya pribadi barangkali ada ini, ada temuan menarik dalam pembacaan manuskrip. Tapi kalau saya yakin dalam aturan penulisan Sriwedari yang notabene ditetapkan pada tahun, dikongreskan dulu pada tahun 1922 dan ditetapkan sebagai aturan penulisan Bahasa Jawa yang saat ini digunakan pada tahun 1926 itu tidak ada. Itu tidak ada. Tapi kalau di manuskrip saya belum menemukan. Ada pertanyaan lagi? Naskah dari yang ditulis atau diproduksi pada sultan, yang paling banyak diproduksi pada sultan keberapa? Lima dan tujuh. Lima mulai renaisan, tujuh menentukan. Menentukan aturan, banyak menentukan aturan sehingga banyak memproduksi manuskrip, baik itu dalam bentuk serat ataupun babat ataupun arsip-arsipnya. Sudah cukup singkat ya itu saya jawabnya. Ada tas membaca singkat yang coba saya susun. Dan semoga ini tidak terlalu mudah untuk teman-teman yang sangat, saya yakin sudah cukup resok atau sudah memahami materinya. Dan ini bisa kemudian dibaca dengan cepat. Monggo silahkan. Ini jawabannya mungkin bisa di... Kolom cat kali ya. Jadi ini cuma ada tiga, ini cuma ada tiga kata yang mencoba menuliskannya. Ini saya mencoba untuk mencari kata yang sangat familiar begitu tanpa harus menggunakan aksara-aksara yang di luar kebiasaan. Ada tugas membaca ya kalau... Sudah ada yang menulis. Mantep. Jangan, aku langsung ma'aduk loh. Nguya bisa goro ya nanti masa. Ini ada pertanyaan saya, Tika dari Kebumen. Untuk penulisan tembung yang mendapat panambang, misalnya panambang E, wetane, apakah tulisannya... Tulisannya apakah aksara-aksara dikasih pasangan dulu atau langsung dikasih sandangan tali? Oh ya, good. Tidak masalah, Mas Fendrik. Kita semua juga belajar kok. Tidak masalah. Tidak masalah, Mas Fendrik. Robah. Borah. Tobah. selamat menikmati saya masih menunggu jawabannya namanya masih belum semua menjawab sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Tika Tika Hanifah Insani ini selamat menikmati Jogja, Jakarta dan Jalan Raya bisa di break down satu-satu oh ya boleh, boleh sekali sebelum saya break down, saya ini J saya jawab dulu pertanyaan Mbak Tika bagaimana penulisan penambang misalnya, penambang kata Wetane nah untuk penulisan penulisannya apakah Asarana dikasih pasangan pasangan dulu atau langsung dikasih sandangan hal ini teman-teman teman-teman yang saat ini bergabung itu bawa kertas kan karena nanti ada satu tugas lagi jangan bahagia dulu ada satu tugas lagi saya jawab dulu Wetane Lumrahnya menulis dalam huruf latin akan seperti ini Wetane begitu, tapi ketika dia berubah dalam Aksara Jawa itu pasti ada ini ada penambahan ini penambahan pasangan wetane jadi kalau dibaca kalau ditulis dalam latin jadinya seperti ini wetane ini yang sebenarnya kalau anak-anak zaman sekarang itu sering tersisip untuk hal-hal seperti ini dalam satu keilmuan dalam satu keilmuan kami sastra Jawa itu ada istilah tentang sastra lampah misalnya Neng Omah pasti menuliskannya adalah Neng Ngomah dalam Aksara Jawa bentuk ini apa namanya bentuk kata dasarnya fonem dasarnya itu kan adalah Omah bukan Ngomah fonem dasarnya adalah Ngomah tapi ada ada sastra lampah yang kemudian yang kemudian mengubah mengubah Omah menjadi Ngomah seperti gampang lah kata-kata bantul menjadi bantul jadi ada satu sastra lampah yang memang memang banyak di ini banyak disesuaikan sesuai dengan ujaran begitu salah nulisnya Neng Ngomah Neng Ngomah seperti ini maaf ini pakai cecak untuk akhiran Ngo Eng di belakang kemudian tadi apa chuk cah chuk cah huruf Jo mendapat sandangan suara O jadi Jo kemudian ini Go jadi Joga kemudian pasangan Jo lagi jadinya Jogja nah ini fungsi pasangan ini adalah untuk mematikan huruf yang ini kemudian Jakarta kelihatan ya Jo ini K kemudian ada nah ini tadi yang saya jelaskan di akhir tentang layar jadi untuk memberi huruf mati R di tengah-tengah tanpa harus ada pasangan Jakarta bukan kemudian Jakar bukan seperti ini menulisnya bukan kemudian ada bukan kemudian seperti ini Jokoro Jakara pasangan tau tapi seperti ini dan yang terakhir adalah kampang banget ya ini ini harusnya tidak diberikan disini Jalan Pasangaro Jalan Pasangaro dan Jalan Raya Nah kenapa kenapa pasti yang sudah mengetahui atau yang sudah familiar dengan Aksara Jawa dan sangat dekat dengan keadaan penulisan Sri Werdari kenapa kok Jogja tidak pakai Aksara Murdo Go nya tidak menggunakan Aksara Murdo kemudian ini Jakarta kenapa Konya tidak pakai Aksara Murdo dan lain sebagainya sebenarnya kalau kita melihat satu aturan aturan Sri Werdari bisa Konya ini Jakartanya ini apa namanya huruf Konya ini kemudian berubah menjadi huruf Murdo bisa saja tapi sebenarnya tapi sebenarnya dulu dalam satu Unicode dalam satu tata penulisan Aksara Jawa saat ini yang mencoba untuk disusun bahwasannya setiap huruf ini dia punya makna misalnya tadi kata huruf BH huruf Bomordo itu sebenarnya dia dia ber huruf Bomordo ini sebenarnya dia ber ini apa berasosiasi dengan Aksara Latin adalah BH seperti ini nah kenapa kalau sekarang kemudian menjadi huruf besar begitu tapi kalau dahulu dia ditulis menjadi BH B dengan adanya konsonan H yang artinya B beraspira begitu ya B beraspira begitu nah ini dulu dilacak pada teks yang lebih tua lagi dalam Sansekerta begitu jadi misalnya kata Buwana untuk merujuk kata bumi gitu dan atau Prabu atau Hamengku Buwono Bima ini memang dulu dalam bahasa Sansekerta karena bahasa Jawa kan turunannya dari Sansekerta Jawa Kuna Jawa Pertengahan Jawa Baru itu dulunya memang ditulis dengan beraspira seperti ini sehingga apa sehingga dia pembacaannya adalah Buwana bukan Buwana begitu dan untuk mempermudah kemudian untuk mempermudah pada 1922 1926 ada aturan Sriwedari yang muncul yang kemudian membuat 6 Aksara Murdo itu berkorelasi atau diasumsikan untuk menulis nama-nama besar begitu jadi misalnya nama jalan Soekarno gitu Soekarno Soekarno dan lain sebagainya gitu sudah cukup jelas untuk ini untuk paparan untuk ulasan ini ada satu tugas lagi nama panggilan saja dan bulan kelahiran jadi yang sudah ini yang sudah lulus yang sudah lulus yang sudah membaca mohon untuk kemudian bisa menulis nama panggilannya dengan Aksara Jawa dan bulan kelahirannya bulan kelahirannya tugasnya ada tugas lagi gitu jadi karena kebetulan saya ini karena kebetulan memang bidang studinya Sasra Jawa dan saya bidang studinya Sasra Jawa kalau bicara tentang Asara Jawa itu tidak bisa dilepaskan sama sejarahnya bagaimana kemudian Aksara-Aksara ini dibentuk dibentuk kemudian kalau saat ini dalam Aksara Latin kemudian diasumsikan satu Aksara Silabi kemudian ada satu hurufnya padahal padahal dulunya itu tidak terima kasih bagaimana tugasnya mengurus nama panggilan dan pelanggan yang Aksara Jawa perdoaannya itu ada di slide oh ya di chat nah di slide juga ada betul bulan bulan kelahiran nama panggilan nama panggilan bukan nama panjang bukan nama panjang misalnya kayak Yusak ini ada Mas Yusak Ardian nah kayak gitu nama nama panggilan siapa Ardi atau Yusak kalau ketemu nama-nama yang berasal dari kata-kata serapan itu bakalan lebih challenging lagi misalnya kayak ini Agnidea Deanya pakai D.H ini masih akan challenging lagi karena tidak ada ini jarang lebih tepatnya penulisan-penulisan atau konsonan-konsonan D.H kecuali memang khusus ditulis terus di gimana ini ditulis terus dibijak kayak gitu ya Mas lewat lewat virtual ya virtual itu kamera virtual di tuliskan di kertas dulu oke di lihatkan di layar monitornya terus ini biar diperiksa sama diperiksa ya kita saling belajar kalau kesusahan boleh bertanya boleh bertanya ini ada pertanyaan dari kata-kata menulis kata Pancasila Pancasila Aksel Putra Mas Aksel ini sudah paham nih bagaimana ada aksel-aksel khusus yang bisa mengubah atau mengganti ngololet dan pocer ya nanti ada pacar saya lihat Pak Akmi paspornya Pak Akmi Pak Akmi 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 Oh ya Akmi Pak Akmi mau disuapat ini Pak Akmi Akmi dia disini ya 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 Salah, salah, salah. Mantap Mbak Agni, jelaslah Mbak, ini pasti jendengan sudah advance ya, sudah menggunakan aksesoro-suoro untuk menulis kata Agni. Mesti Mbak, ini pakai printer. Enggak, ini Mbak. Oke, mantap. Ini ada kaksinta, kaksinta, coba kita lihat bersama-sama. Makasih ya Mbak Agni. Sinta, Sinta ya? T-nya pakai TH ya? Iya. Sinta, oh iya, Sinta. Ini sebenarnya teman-teman sudah sangat paham, benar-benar Mas. Benar Mbak Maturnumun ya, Maturnumun Mbak Sinta. Kok menarik ya menulis T-nya pakai TH, Sinta. Terus benar, coba ini, Mas Andi Kamil dan Mas Andi Kamil dan. Jadi. Mantap, Trisulo ya. Juli. Tika. 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 Mantap. Oktober. Oktober. Benar ya? Benar, benar, benar. Oh ini ada. Rini Wahyuni, saya belajar tapi tetap ke channel Aksara Bali. Nah, Mbak, Mbak Dhani, itu kalau tidak dipangku Aksarakonya, itu kemudian. Bacanya jadi Danika. Jadi harus dipangku. Nanti coba saya ini, saya beri contohnya. Sudah, sudah Mbak Dhani, Maturnumun. Oh sudah dipangku, siap. Terus sudah dipangku. Senang banget kalau mangku, cepat banget. Berikutnya, Mbak. Boleh. Boleh. Wah, ini harusnya jangan dikasih ini. Tika, ya Mbak Tika. Oktober, sudah Mbak Tika, sudah. Mbak Tika, si Tika Oktober, sudah. Oh ya. Sama lagi yang Mbak Rini mah. Iya, Mbak Rini menulis Aksara, katanya menulis tercampur dengan Aksara Bali. Coba di, ini Mbak, biar teman-temannya ini, biar teman-temannya. Hmm, benar-benar. Ya, mirip banget sebenarnya Mbak, mirip banget. Apa, tapi kalau di SIP, itu jadinya bukan bulan, tapi tahun lahir bukan sih? Oke, siap. Menarik ya, sebenarnya dulu zaman saya kuliah, apa namanya? Kemiripan Aksara Jawa dengan Aksara Bali kan kaitannya dengan penghilangan identitas. Nah, ini sebenarnya satu budaya tutur yang sangat sulit ditemukan sumbernya. Dan dosen saya sering bercerita bahwasannya pada masa keruntuhan peradaban Hindu dan kemudian berubah menjadi satu peradaban Islam, itu untuk menghilangkan, untuk menghilangkan satu identitas, maka penulisan Aksara Bali, konon, itu dimulai dari atas. Sementara kalau Aksara Jawa, itu dimulai dari bawah. Misalnya tadi menulis no, itu no-nya Rini, tadi no-nya kan dari atas ya Mbak? Jeningan nulis dari atas, sementara kalau Jawa itu dari bawah, kakinya dari bawah. Itu menarik sebenarnya, satu perubahan paleografis yang terdapat sebuah penceritaan di belakangnya. Nah, tadi kalau bicara, tadi ada yang tanya tentang kalau menulis Agustus, A, Gus, Go-nya tetap U, maaf, sukunya tetap di Go dong, Agustus, A, Gustus, Go dengan suku, kemudian So, saya tulis saja biar enak. Menulis Agustus gimana? Saya tidak menggunakan suara karena memang hari ini gak jamat dari Aksara-suara. Jadi U-nya di sini. Agustus, di Go dan di pasangan, Gus, pasangan To. Di Go dan di pasangan To, jadi bukan di no, atau dibuat tadi pertanyaan di mana ya Mas? Nah, ini bagaimana menulis Agustus dengan U-U di tengah dan dengan konsonan yang cukup banyak. Ada pertanyaan lagi? Tulisannya itu kelihatan, tapi gak sebagus tulisannya Mbak Agni tadi. Mbak Agni bisa belajar nulis bagus itu dari mana Mbak? Oh, menarik, menarik. Bisa jadi cari tuh, cari-cari di istana. Asalnya dari mana Mbak Agni? Oh, dari Malang. Dari Malang, ya. Kuliah? Oh, ya, ya, ya. Negeri Surabaya ya? Wow, good. Menarik banget karena di Jogja saat ini banyak sekali kegiatan memutrani. Pasti Mbak Agni sangat tahu. Mutrani untuk teman-teman juga. Jadi dalam istilah bahasa Jawa itu ada istilah putro. Dari kata putro kemudian berubah menjadi mutrani. Mutrani ini adalah menulis kembali manuskrip beraksara Jawa yang memang ditujukan untuk kebutuhan khusus. Misalnya untuk melegitimasi sultan atau untuk kemudian pelestarian dan lain sebagainya. Di Jogja sekarang sedang banyak upaya untuk menuliskan kembali. Jadi bukan di fotokopi. Sekarang kan penggandaan itu gampang ya di fotokopi. Tapi kalau zaman dulu biasanya para cari atau sekretaris atau tugas penulis-penulis ini mereka akan menyalin naskah. Dan kadang ada pesanan khusus untuk dibubuhkan satu penceritaan tambahan dalam produk salinan barunya. Sehingga muncul kalau dalam istilah keilmuan sasra Jawa itu muncul variasi naskah yang berbeda. Ada pertanyaan lagi mungkin? Terima kasih Mbak Rini malah memberi satu pengetahuan baru untuk saya. Dulu saya pernah juga mendapat ini pelajaran atau mata kuliah Aksara Bali tapi tidak benar-benar nyantol. Agustus kalau ditulis dalam Aksara Bali jadi liar. Ini mas yang Aksal itu sudah belum? Mas Aksal? Oh ya! Saya kelupaan. Apa namanya? Ngolelet. Mas Aksal pasti sudah tahu nih. Di sini ada, nah di slide saya itu ada ngolelet dan pocerek namanya. Ngolelet dan pocerek ini. Nah ngolelet dan pocerek ini memang menjadi satu aksara khusus untuk menulis le dan re. Misalnya resi begitu. Resi itu pakai pocerek bukan ro, kemudian dipepet. Dan ngolelet ini digunakan untuk menulis misalnya kata lempit kayak gitu. Lempit kayak gitu tidak menggunakan lo kemudian di aksara, lo kemudian dipepet tapi kemudian menggunakan ngolelet. Saya beri contoh. Ngolelet dan lempit. Gampang lah lemper. Ngolelet. Terima kasih. nah seperti ini resi, mungkin kalau yang belum tahu pasti nulisnya akan begini nih resi, kemudian pakai roll, kemudian dikasih dikasih pepat, nah tapi ada aturan yang ini dalam Aksara Jawa, ternyata roll ini roll pepat seperti ini dia berubah menjadi pocerak, dengan dengan vowel atau vokal yang sama, begitu jadi re ini juga dibaca re, kemudian le lemper gitu, kemudian sama dengan ngolelat, nah ini menjadi satu hal yang cukup menarik, karena ada aksara-aksara khusus untuk menyibulkan apa namanya, ucapan-usapan khusus misalnya tadi re dan le seperti itu begitu oh iya boleh ada yang bertanya lagi coba-coba coba Andrika Wildan masih ada tidak jadi kan Andrika Wildan masih ada yang tidak ada COVID Andrika Wildan coba-coba ini saya tidak silakan lalu kita lihat Andrika Wildan di sekolah Misalnya gimana mas? ada ada saya punya buku Rawat Tom kamu menurut asli ya kita ini ini dalam pemulisan panggul di kan so enggak 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 ini palingnya itu di depan Soalnya ketiga yang pertama Boleh di kamera enggak biar semua juga Nah, sebetulnya itu Kapan pasangan yang Atau di atas Memakai pandangan Contohnya kayak Backover, pakai pencah Mas, contohnya tadi Apakah boleh ditunjukkan di kamera Biar yang rapuh saat ini juga Bisa melihat Ya Ya Betul Apakah ini sangat benar Itu yang kita tanya Oh ya Mas, kalau Pat Masukocok Pat Masukocok itu mengacu pada Sriwadari Dalam hemat saya Sriwadari itu biasanya Ini Biasanya Meletakkan di depan konsonan yang akan dimatikan Begitu Jadi misalnya Apa namanya Kayak tadi Wetane Begitu Median seperti itu Atau Pernahe Pak gitu Kemudian Akan Kemudian meletakkannya pada konsonan yang akan dimatikan Jadi kayak Pak Saya mencoba menulis Biar Yang lain juga Beresok Ya Ini Kata panulisnya ini kan Berasal dari kata tulisnya Mas Konem dasarnya Lexim ya Kalau itu leksikon Penulisi Penulisi Nah Kalau Ini jadi Pelajarannya kan Jadinya bukan Aksara Jawa ya Nanti jadinya Kemudian kalau Aksara Jawa kan Jadi harus belajar Phonologi sama Oh ya Nah Kata dasarnya tulis Kata dasarnya tulis Kemudian dapat imbuan Dan akhiran Begitu Nah Ini Ini seperti hanya kata Wetane tadi Wetane Tapi kalau dalam Tapi kalau dalam aksara Jawa Pasti tulisnya adalah Double N Dan yang diberi Ini adalah Yang diberi Yang diberi Sandangan itu Pasti konsonan yang Yang akan dimatikan Begitu Jadi Modelnya akan seperti ini Itu yang saya pahami Begitu Tapi Ada juga Di aturan yang baru Aturan gubernur yang baru itu Di sini Gitu Kalau Kalau Ini Jadi ada aturan yang baru Ada tiga Aturan tiga gubernur itu Yang terakhir saya baca itu Mohon dikoreksi Kalau saya salah Itu justru malah di sini Di Panulise Panulise Itu kemudian Aksarannya bukan Bukan di depan sini Tapi berubah Panulise Seperti ini Tergantung Mana yang akan Di Mana yang akan Di acu Untuk kemudian Bisa Menulis Digunakan Untuk menulis Tapi kalau Tulisannya Padmasu Kocok Pasti mengacu Pada Sriwadari Bahkan beberapa Bukunya Padmasu Kocok Di awal Abad ke-20 Tahun 1900an Aja tidak Menyebutkan ini Angka tahunnya Begitu Nah memang Kecenderungan Di Surakarta Seperti itu Jadi memang Ada ini Ada Acuan-acuannya Memang Mengacu pada Aturan Sriwadari Atau Carakan Jawi Sebelumnya Gitu Semoga Menjawab Dan terpuaskan Dengan jawaban saya Gulek Enggak Gulek Gulek Biasa G-O-L-E-K Gulek Biasa Gulek Yang artinya Gulek Wayang Atau Gulek Looking for Gulek Mencari Apa ini yang dimaksud Gulek Gulek Mencari Ya Saya mengasumsikan Gulek Mencari Gulek Mencari Ya Ya Dikasih 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 Bepet Lagi Gulek Dikasih Ini Pangkul Gulek Gulek Begitu Ada pertanyaan lagi Saya malah ingin belajar Aksara Bali ini sama Mbak Rini Sebenarnya Aksara Jawa, Aksara Bali ini berdekatan sekali Begitu Cuma kalau di Aksara Bali Aksara Silabiknya cuma Ini ya 18 Kalau Aksara Jawa ada 20 Karena To sama to Dan do sama do Itu Dibedakan Kalau di Bali jadi satu To To Gitu Ada pertanyaan lagi mungkin Mungkin di seri berikutnya Karena ini sebenarnya Teman-teman sudah cukup Fasih Untuk Untuk menulis Aksara Jawa Membaca Aksara Jawa Kalau ada kegiatan berikutnya Yang diselenggarakan oleh UNESCO Mungkin PR-nya bukan menulis lagi Mungkin membaca ya Membacanya Jangan Ini Jangan Jangan dari Aksara Cita Mungkin kemudian Ada contoh dari manuskrip Yang kemudian bisa di ini Bisa di share sebelumnya Bisa join di agenda sebelumnya Bisa di share sebelumnya Kemudian kita bisa berdiskusi Mulah jadi kayak ini ya Mata kuliah Kritik teks Membaca Aksara Jawa Secara langsung Gitu Masih ada lagi Asik Enggak kak Beda juga Oh beda juga Kalau pakai pepetan Terima kasih atas penjelasannya Menarik sekali Ya mungkin next time ini ya Next time ada Saling bertukar informasi Tapi malah ini ya Malah ada satu keilmuan Keilmuan yang Saling silang Saling mutual Karena konsepnya adalah Belajar bersama Memang kebetulan aja Saya yang Yang jadi pemaparnya Tetapi teman-teman Nyatanya juga Juga punya satu pengetahuan Yang khusus Satu pengetahuan Yang cukup Luas untuk bisa Belajar Memahami Aksara Jawa Dengan sangat Cepat Apalagi teman-teman Yang sudah punya pekal Begitu Sampun Apakah masih ada pertanyaan lagi Oh iya ya Betul-betul sekali Garis besarnya Terus tadi Pegaran yang Terminim file Yang diakhirkan Silahkan dibaca-baca Dan pelajari Ya Kalau jangan Aku ada yang mengharapkan Saya langsung mulus Kitab Membangun Tapi kalau misalnya Ada yang mau Tanya-tanya Belajar lebih jauh Itu sama mas pacar Atau Atau mau hubungi siapa Boleh Boleh sekali Kalau mau ke Jogja Bisa kontak saya Melalui apa ini mas Oh melalui Sanggar Boleh melalui Sanggar Oke Jadi kalau ke Jogja Atau ingin belajar Aksara Jawa Itu bisa lewat Instagram Kita bisa kontak-kontakkan Lewat Instagram dulu Nanti kita bisa Diskusi lebih lanjut Lewat Sanggar Sekar Sanggar Seni Kinanti Sekar Itu di Instagram Ada Atau melalui Instagram Jawa Cana Nah Jawa Cana ini Gak cuma Aksara Jawa Tapi Produksinya macam-macam Ada tabloid berbahasa Jawa Dan lain sebagainya Gitu Sangat terbuka Kalau kunjungan Kalau kunjungan ke Jogja Bisa langsung kontak Dua Account Instagram tersebut Untuk kemudian Bisa Belajar Aksara Jawa Belajar kebudayaan Jawa Karena gak lengkap Kita bisa baca Ini Kita bisa baca Aksaranya Tapi kalau kita gak paham Tentang budayanya Gitu Itu di chat Sudah saya Ketikan Mantap Bisa di chat Sama Aku Perwacara Jadi kalau Mau Tanya-tanya Tanya Tanya Bahasa Jawa Tapi melihat Selanjutnya Bisa Menghubungi Aku Tersebut Siap Demikian Demikian Oh iya Oke Oh udah oke Boleh Silahkan Eh gimana Maaf Oke 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 Kalau metode yang lain apa ya? Saya belum pernah mengajar atau berbagi cerita tentang pembelajaran Aksara Jawa dengan metode yang lain, tapi memang saat ini banyak sekali rumus atau buku-buku yang memang menjadi satu buku pintar untuk belajar Aksara Jawa. Bisa dicari di macam-macam sih mbak. Atau yang paling mudah ya tadi kontak akun Instagram itu Sanggar Seni Sekar atau Jawa Cana. Nanti kalau tertarik bisa belajar lebih lanjut atau kami bisa berbagi contoh-contoh tulisan-tulisan beraksara Jawa yang kemudian bisa dilatih secara mandiri. Tapi kalau sampai detik ini metode pembelajaran Aksara Jawa sih biasanya secara ini secara konvensional ya tadi kalau dibicarakan gitu. Jadi memang mengenalkan dari 20 Aksara Silabiknya terlebih dahulu baru kemudian berlatih untuk membaca gitu. Sambi-sambi, sami-sambi. Jadi sedikit menambahkan dengan Mas Wajar tadi ya, iya sebenarnya tadi metode-nya pakai danacara kaya penduduk di awal. Cuman karena waktu belajar kita kan sebentar sekali ya. Jadi yang fase danacara kaya tadi kita potong kompas dengan cara file-nya kita kirim dulu ke teman-teman. yang dibangkari dulu sendiri ya nanti setelah itu baru nanti tadi di pas. Mas Wajar sekarang bilang gitu. Sebenarnya sebenarnya sama-sama kami mengakali waktu yang singkat ini biar bisa tersampaikan semua. yang nanti katanya lewat file kan bisa di-download di link yang sudah terkasih di chat. Ini ada pertanyaan yang justru malah lebih menarik nih. Kegiatan ini berkelanjutan atau hanya sekali aja ya? Saya kembalikan kepada Panitia. Saya kembalikan kepada Mbak Nana. Mbak Nana masih disini gak? Mbak Nana. Mbak Nana. Huruf Palawa di Candi-Candi memang lebih greget. Iya, greget banget. Gregetan sampean. Saya pernah belajar filo arkeologi itu bagaimana kemudian membaca huruf-huruf di Candi, Candi, di Relief seperti itu. Kebetulan kalau kebaca ya enak. Kalau gak kebaca itu ada metodenya diberi bubuk biar kemudian guratannya kelihatan. Nah, bedanya kalau di materi ini materi lunak, kertas gitu, aksaranya bisa jelas. Tapi kalau di materi yang dia padat gitu, ya nanti akan ketemu hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang antara huruf satu, aksara satu dengan aksara lainnya meskipun mengasumsikan aksara yang sama, misalnya ho yang sama dalam satu pahatan dengan pahatannya lain itu bisa berbeda gitu. Jadi memang lebih greget, lebih challenging gitu. Kalau berkelanjutan saya ikut lagi. Siap! Mbak Nana, Mbak Diana Isiherato, monggo. Dia-dia sepenuhnya. Kamu kan untuk menjawab ya. Oke, kalau berarti saya mungkin mewakili Mbak Nana. Waduh. Kalau memang ada pasti akan diinformasikan lagi. Jadi ditunggu Mawon di Instagramnya kita muda kreatif, bukan sih? Iya, bisa. Pokoknya informasi pelatih-pelatih itu bisa diikuti di akun Instagramnya kita muda kreatif. Semoga masih bertemu sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Biar kemudian berumur panjang, biar kita bisa bertemu lagi. Semoga masih bisa berjumpa di kegiatan-kegiatan seperti ini. Dengan materi yang lebih menggigit. Karena teman-teman nampaknya sudah cukup pasih untuk membaca dan mengenali gurat-gurat huruf dalam Aksara Jawa. Ditutup? Oh iya, Matur Sembahan Nuun. Matur Sembahan Nuun, teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif untuk berpartisipasi aktif terkait dengan kegiatan sore hari ini. Workshop untuk menulis Aksara Jawa yang ternyata teman-teman juga sudah sangat mahir dan ini menjadi satu penghargaan besar untuk saya. Untuk bisa menyampaikan, mengenalkan Aksara Jawa sebagai bagian dari kebudayaan Jawa kepada rekan-rekan yang jauh lebih luas. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak celelaan, banyak hal-hal sendagurau yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, mohon tidak dimasukkan dalam hati. Dan pesan saya terakhir, dimanapun teman-teman berada, mohon untuk terus melesarikan Aksara-Aksara daerah agar Aksara tersebut tidak hilang, tidak punah, dan terus digunakan sebagai bagian dari kebudayaan, bagian dari identitas kita bersama. Selamat sore, Matur Sembahan Nuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu. Om Santi Santi Om. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih mas Bajan. Terima kasih. 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 Terima kasih.